Pemerintah Provinsi Gorontalo belajar tentang pengelolaan kawasan ekonomi khusus Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan rombongan Pemprov yang dipimpin oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie itu diterima oleh Adi Sujono Prawoto selaku Deputi Project Director dan IGL Beratasuta selaku Kepala Hukum, Pertahanan, dan Pengamanan Kawasan Pariwisata Mandalika. Sebagai kawasan khusus pariwisata, Kek Mandalika fokus terhadap pembangunan fasilitas wisata, yaitu berupa hotel bintang 5, pengelolaan air bersih, dan fasilitas penunjang lainnya. Sementara itu, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie ingin menjadikan Kek Mandalika sebagai kiblat pengembangan Kek Gorontalo Pagoyaman Kuandang yang sedang ia rintis. Menurutnya ada kemiripan antara Gorontalo dan NTB, khususnya dalam hal pengembangan wisata laut. Pengusulan tentang Kek Gopandang menurut Rusli sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Rencana tersebut belum mendapatkan persetujuan pemerintah pusat, menyusul telah ditetapkannya 11 Kek di luar Pulau Jawa pada tahun 2017 lalu. Terima kasih telah menonton!